Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari parung youtuber Tertua di semesta Sekarang hari ahad ya tanggal berapa ini Tanggal 17 Maret ya Eh 17 Maret 21 Maret ya 2020 Alhamdulillah kemarin pemerintah sudah memutuskan Untuk lockdown ya gak ada penerbangan yang boleh masuk Ke Indonesia Gitu dong Berarti mengoreksi kebijakan Apa siapa itu menteris Sri Mulyani ya yang memberikan diskon Untuk penerbangan Yang kita dikecam oleh dunia internasional Orang menutup negerinya Untuk para wisata Orang asing kok kita malah Masih diskon untuk hotel Untuk penerbangan ya Alhamdulillah ya Gak apa-apa terlambat gak apa-apa Dan kemudian Terus Itu sudah di lockdown Lockdown itu artinya karantina Sebenarnya Orang yang di dalam gak boleh keluar Yang kena wabah Orang yang luar gak boleh masuk ke lokasi yang kena wabah ya Tapi juga Kalau Katanya harus di rumah gak efektif Itu saya tanya Ke jamal saya yang Tukang angkut barang Pasar gimana Ya tetap biasa ya Sedikit berkurang Tapi ya tetap orang belanja Terus saya Saya biasanya juga Kemarin sholat biasa Dan umi biasa kehidupan Normal Gak heboh Seperti di media masa ya Di kampung saya ini Saya barusan makan ini Kalau minggu nih Tiap minggu baru jualan nih Dekat dano Umi itu jualan ketupat sayur ya Saya barusan makan ketupat sayur ya Jadi dia juga Senin sampai Sabtu tuh Warungnya di lockdown juga tuh Gak jualan ketupat sih Terus ada Tadi ada cerita Ibu-ibu yang beli nasi uduk Sama Apa itu gorengan Bilang Hah gak bakalan Corona kesini dia Terus kita jawab Iya bu Corona gak tau jalan Ke parung Saya bilang Ya gak juga Itu jangan sombong begitu ya Enggak artinya Saya ingin Merefleksikan ya Menjelaskan ya Pikiran orang awam itu Sederhana ya Katanya kalau belanja Belanja Habis belanja sih Pulang Masa kita di rumah terus Katanya Jadi Kadang-kadang ada distorsi ya Antara keputusan pemerintah Dan dia membayangkan masyarakat Dengan kenyataannya Sekarang juga Apa Berita yang hari Senin kemarin Itu pemerintah Melakukan apa Review Refocusing ya Jadi dana yang untuk infrastruktur itu Disetop dulu Dialihkan untuk Kesehatannya Dananya ada Trilunan tuh Meskipun gak disebutin ya Ada dananya itu Dan itu sesuai dengan ini kan Ide dari Rizal Ramli Poinnya Kenapa pemerintah Menyetop beberapa proyek Infrastruktur Tampaknya sudah Dan kemudian Melakukan lockdown Tampaknya sudah mulai kan Melihat kenyataan Ya tidak Tidak bisa Matahari ditutupi Oleh kelima jari tangan Cahaya matahari itu Kenyataan harus dihadapi Sekarang Jangan apa-apa Infrastruktur Meluapkan Apa namanya Angan-angan Angan-angan Untuk membangun ini Membangun itu Rakyat harus sejahtera Manusianya yang dibahagiakan Pemerintah kan Fungsinya itu ya Membuat manusia Rakyat di bimbingnya Sejahtera Bukan membangun sana Membangun sini Terus rakyatnya Susah kan gitu Nah Moga-moga kita berharap ya Pemerintah Makin dekat Kepada Aspirasi rakyat yang Paling banyak Yang paling susah Bukan Berkiblat pada Investor Berkiblat lah Pada rakyat tuafa Rakyat Indonesia yang kebanyakan Masih miskin Masih miskin Masih kurang makan Kurang pendidikan UMR Gajinya Jangan berharap Penghasilan yang taat Nanti tahun 2040 Sekian Nah Kejauhan ya Yang di depan matanya Dulu tuh Orang beli beras literan Gak bisa Atau mereka beli beras literan Beli beras satu karung Gak bisa Orang gak bisa Bayar WPJS Karena gak ada duitnya Sarjana-sarjana Kehilangan atau Kekurangan pekerjaan Susah cari kerja Itu faktanya Kok tau? Ya tau kan Saya nanya kiri kanan Keluhan orang tua Tentang anaknya Dan juga WAWA yang masuk Melalui Channel pesantren Ojo Lali Ya kan? Terkenyataan Dengan ambisi-ambisi Pemerintah Untuk memindahkan Kota Segala macam itu ya Uang yang ngutang Ya sudah lah Lebih realistis Dan lebih Memiliki Kehangatan Terhadap Warganya sendiri Lebih Memperhatikan Memberikan Ruang-ruang hati Untuk Keluh kesah Warganya sendiri Ya Yang susah hati Mau apa hidup Mau nyari apa Nyari pahala Bukan Bukan untuk gagah-gagahan Membangun infrastruktur Gagah di depan siapa Yang penting Membahagiakan Warganya sendiri Supaya jadi amal soleh Menjadi pemimpin Di semua level Cenjang Struktur kepemimpinan Di Indonesia Untuk manusia Membangun adalah Untuk memanusia Bukan Membangun Untuk membangun Dan tidak usah Jauh-jauh Jangan jadi Importir lagi Suruh rakyat itu Nanam buah Dan sayuran sendiri Sayur di Pramukoh Tukang Dan dari Pramukoh Youtuber Terdua Di semester Fasbir Sobron Jamila Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Sudah ya Tuh Danau Danau At kantor Saya Tuh 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 Sayur Enak Enak Sebenarnya Itu abang Adi Sini Ya Adi Saya Mulai Memang Kaya Punya Anak Pasar Parung Rame Biasa 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 Dari Kemarin Orang Tetap Ngumpul Biasa Nggak Di rumah Juga Kalau Lagi Belanja Belanja Pak Lagi Di rumah Nggak Kayak Seperti Pembali Tahu Seperti 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 tahu ini bu, bu, tahu goreng aja